selamat pagi selamat bertemu lagi di butani channel pagi ini semua sehat ya pagi ini saya ingin sharing tentang salah satu bunga yang banyak dikenal ya di Indonesia dan merupakan salah satu bunga yang sangat unik sekali karena dia memiliki ciri khas dari bunga-bunga yang lain ya bunga Wijaya Kusuma Putih bunga Wijaya Kusuma Putih ini ada yang mengatakannya adalah bunga ratu malam karena dia memang bunganya berbunganya itu pada saat malam kebetulan bunga Wijaya Kusuma saya sedang kuncup mulai kuncup dia kuncup dalam satu kuncup ini ada tiga ya tiga dengan ini yang di bawah bunga Wijaya Kusuma ini memiliki batang silindris yang keras seperti ini ya batang keras seperti ini agak keras dan dia bisa tinggi ya bisa tinggi seperti ini ini sudah udah lumayan tinggi kemudian untuk daunnya sendiri dia berwarna hijau ya berwarna hijau keras dan tulang disininya sangat jelas kemudian di setiap daun itu ada lekukan-lekukan seperti ini untuk bunga ini bisa mencapai 15 sampai 30 cm untuk daunnya kemudian untuk daunnya itu keluar dari mula-mula dari apa batang yang awal ya kemudian dari situ dia setiap satu daun setiap batang satu daun seperti itu nah dari daun-daun tersebut akan keluar juga dari ketiak-tiak daun juga akan keluar daun-daun seperti ini jadi selain bunga bunganya keluar dari ketiak daun juga daunnya juga keluar dari daun yang utama kemudian keluar daun-daun yang lainnya jadi ini jadi dia bisa seperti ini ini satu daun daun yang utama panjang ya sudah panjang sekali kemudian dia anakan daunnya lagi di ketiak-tiak daunnya seperti ini sampai 3 dan 4 ada 5 begitu kemudian untuk bunganya sendiri ini kita lihat apa kuncupnya seperti ini ya kuncupnya bunganya keluar dari apa dari ketiak daun selanjutnya bunganya ini kayak semacam kayak trompet ya kayak corong begitu terus terdiri dari apa helayan helayan kelopak ini calon-calon helayan kelopak ya helayan kelopak nanti dia setelah agak besar mungkin seperti yang di atas nanti mungkin mudah-mudahan kalau dia akan mekar kita bisa bikin konten untuk pas mekarnya ya tapi mungkin saya harus bergadang karena bunga ini biasanya yang putih ya wijayaku suma putih ini biasanya dia akan mekar di tengah malam di sekitar setengah dua belasan ke atas kemudian seperti yang sudah pernah satu bunga itu mekar setengah dua belasan malam sampai pagi ya nanti menjelang subuh dia langsung kuncup sendiri begitu untuk penanamannya sendiri bunga wijayaku suma ini sangat mudah sebetulnya karena ini tidak perlu disiram tiap hari dua hari sekali cukup kalau lagi musim hujan kita lihat apakah perlu disiram atau tidak dalam kurun kita lihat aja medianya apakah masih basah atau tidak karena apa bunga wijayaku suma ini dia satu family dengan kaktus jadi kalau terlalu banyak disiram dia akan busuk nantinya jadi kita lakukan penyiraman bila medianya sudah agak kering gitu untuk pemupukan biasanya dilakukan saya sih menggunakan pupuk tabur ya pupuk tabur tapi untuk apa untuk sinar matahari itu juga sangat dibutuhkan disini karena dia kita tempatkan pada lokasi yang cukup apa terkena semburan sinar matahari tapi tidak langsung gitu bukit itu untuk bunga wijayaku suma putih ya nanti insya Allah kalau ada kalau saya akan bikin bantuan untuk para pucing kita butani biar melihat bagaimana proses mekarnya bunga ini oke terima kasih sudah menonton butan channel tetap sehat tetap semangat dan bahagia selalu jangan lupa like ya like 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 dan share terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati